Rahayu, Sagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram Bagian ke 43 Tubuh Mustafa menggigil tanpa berkata lagi Ia melesat menangkap kaki si pemuda Hendak menyeretnya ke tanah Untung dia awas Begitu melihat Mustafa melayang Hendak menubruk Ia menarik kakinya Dia menang muda dan menang cekatan Dada Mustafa kena dibentur balik Dan pergelangan tangannya dihantam telak Sampai tulangnya patah gemertakan Karena kau menyerang Terpaksa aku memilah diri Lagi pula Kalau sekali-kali aku menghajar padamu Tentu kau masih saja memaksa aku mengawini anakmu Si gadis pasaran Seru pemuda itu Sambil tertawa mengecek Lalu ia menjejak sangguri di kuda Dan melesat ke tengah lapangan Gerak-geri pemuda itu Memang cekatan dan kesit Sayang mulutnya terlalu tajam Lagi pula Sikapnya begitu aguh Dan gaya tertawanya Menjemukan pendengaran Selain penonton golongan bajul Tidak ada yang senang padanya Mendengar ia merendahkan Mustafa Mereka ikut jadi panas hati Cuma saja mereka tak dapat berbuat lain Kecuali memaki-maki dalam hati Mustafa bangun dengan tertatih-tatih Pergelangan tangannya sebelah kiri Mulai tampak bengkak Tetapi ia tak menghiraukan Mulutnya bergetaran Suara tanda Kalau dadanya Serasa hampir meledak Mendadak ia meloncat Sambil berteriak Nuraini anakku Biarlah aku mengadu nyawa Si pemuda cukup berwaspada Taulah dia Kalau Mustafa sedang kalap Maka dengan mudah Ia meloloskan diri Dari serangan itu Kakinya bergeser ke kanan Sedang tangan kiri Disodokan Hendak menumbuk dada Mau tak mau Mustafa cepat-cepat menarik serangannya Kini ia menangkis Dengan tangan kanannya Dan kakinya bergerak Si pemuda kaget bukan main Sama sekali Tak diduganya Kalau Mustafa Bergerak sehebat itu Malahan Berani menangkis serangan Dengan serangan Buru-buru ia menarik mukanya Mustafa yang sedang kalap Tak mengindahkan gerakan lawannya Tangan kirinya Yang sudah patah pergelangannya Ditarik mundur Untuk melindungi dada Kemudian Dengan tangan kanannya Ia menyerang Tak kalah si pemuda Menangkis sambil mundur Dengan sebat kaki kirinya Menjejak tanah Sekali melesat Kaki kanannya Menerjang pinggang Inilah hebat Melihat Mustafa Memiliki jurus-jurus berbahaya Pemuda itu Kini tak berani lagi Memandang rendah Gugup Ia merapatkan diri Sekonyong-konyong Tangannya bergerak Menyambar pergelangan Tangan kanan Mustafa Sambil melesat mundur Dengan begitu Ia berhasil melakukan Serangan tipu muslihat Nampaknya Ia membalas menyerang Tak tahunya Ia sebenarnya mundur Saat kedua kakinya Jatuh ke tanah Ia melesat lagi Dengan mengembangkan Sepuluh jarinya Mustafa terkejut Mustafa terkejut Penonton Mun Tak kurang terkejutnya Mereka sampai berteriak Sang haji yang perhatikan Gerak-geri pemuda Kian jadi curiga Aneh Ini gerak-geri Bringo Sakti Apa hubungannya Dengan pemuda itu Tak kala itu Mustafa Kena diserang Kini pergelangan tangannya Patah lagi Dengan begitu Ia kini Sama sekali Tak berdaya Masih ia mencoba Mengadu kecekatan kaki Tapi kakinya Yang sebelah Bukan lagi utuh Itulah sebabnya Dengan mudah Ia kena disabu Dan jatuh berkelimpangan Di atas tanah Nuraini Pucat lesi Serentak Ia melesat Menubur ayah angkatnya Celananya Yang kena robek Disobeknya separuh Hendak dibuatnya Bebat pergelangan Tangan ayahnya Terang Ia tak memikirkan Lagi kepentingan diri Tetapi Mustafa Menolak Dengan mendorongkan Sikunya Kau minggiran aku Hari ini Biarlah aku mati Di depan matamu Sama sekali Aku tak menyesal Kelakku Sampaikan kejadian ini Kepada ayahmu Di alam baka Wajah Nuraini Suram Berlahan-lahan Ia berdiri Sambil menatap Wajah si pemuda Hebat kesannya Pandangannya tajam Rambutnya terurai Celananya Buntung sebelah Sekonyong-konyong Ia melolos Sebilah belati Mengkilat Inilah belati Warisan ayahnya Almarhum Penonton Dia menebak-nebak Apakah Nuraini Mau mengadu Nyawa pula Dengan si pemuda Ningrat Di luar dukaan Mendadak saja Nuraini Menancapkan belatinya Kedadanya sendiri Inilah di luar dukaan Orang Mustafa Agaknya mengenal Tabiat si gadis Secepat kilat Tangan kanannya Yang telah patah Pergelangan Melesat menghalangi Tapi Mana bisa tangannya Yang sudah patah Menghalangi Kerakan Nuraini Yang begitu tangkas Serta penuh nafsu Garuan saja Telapak tangannya Kena tertumplas Dan tersalib Di atas dada si gadis Meskipun demikian Masud Mustafa Hendak menghalang-halangi Kekalapan Nuraini Tidaklah seluruhnya gagal Karena telapak tangannya Dada Nuraini Hanya terstusuk Sedalam seperempat dim Dengan demikian Batalah niatnya Hendak bunuh diri Para penonton Dengki pada si pemuda Berbarang duka Sama sekali Tak mereka sangka Kalau tontonan yang menarik itu Akan berakhir Dengan lumuran darah Ingin campur tangan Mereka tak berani Lain halnya Dengan sang aci Ia yang dididi oleh Kedua gurunya Berdarah kesatria Seketika itu juga Tak kuat menahan diri Serentak ia melompat Ketangah gelanggang Sambil memanggil Si pemuda ningrat Yang sedang berjalan Balik ke arah kudanya Hai sahabat Nanking Cirebon Ujarnya Ia belum mengenal Nama pemuda itu Sebaliknya Teringat akan Pertemuannya Di restoran Nanking Cirebon Lantas saja Berseru demikian Penonton golongan Bajul Dan para pengiring Pemuda ningrat Tertawa berbarang Mendengar ujarnya Mereka menganggap Lucu bunyi seruan Sang aci Pemuda ningrat itu Menoleh Begitu melihat Sang aci Ia terhenyak sebentar Kemudian Ikut pula tertawa Sambil berkata Eh Kamu memanggil Nanking Cirebon Di kota Pekalongan Apa maksudmu Kembali Penonton golongan Bajul Dan para pengiring Tertawa geli Benar-benar Mereka menganggap Sang aci Seorang pemuda Tolol Yang tak tahu Hitungan Memang sikap Sang aci Waktu itu Berkesan Ketolol-tololan Ia sendiri Belum tahu Dengan pasti Apa yang harus Dilakukan Begitu Mendengar Kata-kata Si pemuda Ia berdiri Melongoh Dereh Tertawa penonton Belum disadari Kalau mereka Sedang menertawakan Ketololannya Apa kamu meninggalkan Mereka dengan Begitu saja Serunya Habis Apa harus Aku mencampur Urusan mereka Biar mereka Bunuh diri Apa kepentinganku Kamu harus Kawin dengan Nona itu Si pemuda Ningra Terjengang Penonton Golongan Bajul Terjengang Para pengiring Pun terjengang Pula Akhirnya Mereka Semua tertawa Berkakakan Jika Kota Sudi Kamu Mau Apa Kata Pemuda Ningrat Dengan Suara Nyaring Jika Kota Sudi Mengawini Dia Mengapa Kota Dimasuki Gelanggang Apa Kota Mendengar Keterangan Bapak Itu Tentang Maksud Arena Ini Si pemuda Ningrat Menaikan Alisnya Ia Memandang Tajam Kepada Sang Aji Lalu Berkata Tegas Sebenarnya Kamu Mau Apa Sang Aji Menoleh Kepada Nur Aini Nonat Cantik Itu Dan Ilmu Silatnya Bagus Mengapa Kamu Tak Sudi Kawin Dengan Dia Apa Celanya Sekiranya Kau Ambil Dia Sebagai Istrimu Kalian Berdua Akan Menjadi Sepasang Garuda Yang Di Belakang Hari Kau Akan Menyesal Dan Apakah Ada Seorang Gadis Yang Begitu Cantik Memiliki Ilmu Silat Pula Eh Kamu Ini Mau Jadi Jumlang Pemuda Itu Tertawa Geli Para Pengiring Dan Penonton Golongan Bajul Ikut Tertawa Geli Pula Kata Pemuda Ningrat Itu Lagi Kamu Ini Siapa Kamu Menurut Siapa Kamu Manggil Apa Pada Adi Pati Karimun Jawa Surang Pati Sang Aji Heran Yang Menggelengkan Kepala Siapa Guruku Tak dapat Aku Perkenalkan Aku Tak Kenal Pula Siapa Adi Pati Karimun Jawa Surang Pati Habis Siapakah Yang Mengajirimu Ilmu Sentilan Istimewa Yang Pernah Kau Perlihatkan Di Restoran Naging Jerebon Bukankah Itu Ilmu Sentilan Ajaran Adi Pati Karimun Jawa Pemuda Ningrat Heran Semua Kependanku Adalah Berkat Ajaran Guruku Siapa Gurumu Tak Mau Aku Beritahukan Baiklah Sahut Si Pemuda Ningrat Setelah Menimbang Nimbang Sebentar Kemudian Ia Berbali Hendak Menghampiri Gudanya Sang Aji Buru Menyaga Sambil Berseru Hei Kau Mau Kemana Si Pemuda Ningrat Menoleh Pandangannya Heran Menebak Menyahut Habis Kau Mau Apa Bukankah Aku Tadi Menyarankan Agar Kamu Mengawini Dia Pemuda Ningrat Itu Tertawa Dingin Ia Mendongkol Bercampul Geli Pada Sang Aji Segera Ia Memutar Tubuhnya Dan Berjalan Meninggalkan Gelanggang Mustafa Yang Melihat Peristiwa Itu Sekonyong Konyong Datang Menghampiri Sang Aji Ia Tahu Sang Aji Seorang Pemuda Berbaik Hati Hanya Saja Tak Pandi Mengadu Lidah Maklumlah Sang Aji Seorang Pemuda Yang Baru Saja Melihat Dunia Lika Liku Penghidupan Sama Sekali Belum Diketahui Saudara Kecil Apa Perlu Melayani Manusia Semacam Dia Mustafa Berkata Waktu Menginap Di Tritisan Toko Tegal Dia Tak Begitu Memperhatikan Muka Sang Aji Kecuali Itu Hari Amat Gelap Itulah Sebabnya Ia Tak Mengenalnya Setelah Berkata Demikian Sambil Menatap Si Pemuda Ningrat Ia Meneruskan Asal Saja Nyawaku Masih Melekat Pada Tubuhku Yang Cacat Ini Suatu Kali Aku Akan Dapat Membalas Sakit Hati Siapa Namamu Anak Muda Sang Aji Hendak Menjawab Sekonyong Konyong Ia Mendengar Pemuda Ningrat Itu Tertawa Hei Tua Bangka Ujarnya Sudah Kutegaskan Tadi Kalau Tak Sudi Memanggil Mertua Kenapa Kau Paksa Saja Sang Aji Habis Kesabarannya Ia Terlalu Iba Pada Mustafa Karena Itu Tanpa Memedulikan Segala Lantas Saja Dia Melompat Kalau Begitu Bayar Kembali Jalanannya Ia Membentak Si Pemuda Ningrat Menegakkan Kepala Dengan Pandang Angku Ia Mendamrat Eh Kau Golongan Seorang Yang Suka Usilan Apa Kau Menaruh Hati Kepada Gadis Itu Tapi Tak Berani Terang Terangan Nah Ambillah Dia Kuhadiahkan Kepadamu Apa Kau Bilang Sang Aji Membentak Si Pemuda Ningrat Tertawa Berkikikan Mendadak Saja Sang Aji Menggerakkan Kedua Tangannya Inilah Ajarah Jaga Saradenta Yang Terdiri Dari 72 Jurus Begitu Kedua Tangannya Bergerak Lantas Saja Menyambar Dan Menyengkram Tangan Si Pemuda Ningrat Terkejut Bukan Kepalang Sama Sekali Tadi Dukanya Kalau Sang Aji Bisa Bergerak Begitu Sebat Dan Kuat Tau-tau Pergelangan Tangannya Kena Ditangkap Berat Ia Berusaha Merenggut Tetapi Sama Sekali Tak Dapat Berkutik Dalam Terkejutnya Ia Berkata Mencoba Menenangkan Diri Hei Kamu Mampus Kemudian Ia Berontak Sambil Menendang Perut Sang Aji Tetapi Sang Aji Cukup Berwaspada Ia Tak Mengelak Atau Menghindarkan Serangan Sebaliknya Ia Hanya Menarik Tangannya Dengan Begitu Si Pemuda Ningrat Tertarik Kedepan Sampai Tubuhnya Terbungku Bungku Batalah Ia Hendak Menyerang Perut Malahan Kini Akan Jatuh Tersungkur Kedepan Begitu Ia Merasa Terlempar Cepat Cepat Menjejak Tanah Tubuhnya Hanya Tergoncang Sedikit Tetapi Tak Jadi Jatuh Tengkurap Ke Tanah Meskipun Demikian Kejadian Ini Berarti Kalau Dia Kalah Satu Babak Seketika Itu Juga Rasa Marahnya Melonjak Sampai Ke Kepala Dengan Membentak Ia Berpaling Kepada Sang Aji Kau Sudah Pusan Hidup Sang Aji Menggelengkan Kepala Sambil Menjawab Tenang Tak Ada Niatku Untuk Berkelahi Dengan Tampangmu Meskipun Memang Belum Tentu Kau Mau Mengawini Dia Bayar Saja Harga Celananya Penonton Yang Mengira Sang Aji Mau Membelah Keadilan Jadi Kecelek Mendengar Ujarnya Sama Sekali Tak Didukanya Kalau Sikapnya Yang Tarang Berwibawa Hanya Berhenti Sampai Disitu Saja Sebenarnya Si Pemuda Ningrat Agak Segan Pada Sang Aji Mengingat Pengalamannya Di Restoran Nanking Cirebon Cuma Saja Kalau Dia Dipaksa Membayar Jalanan Nur Haini Di Depan Umum Kehrumatan Dirinya Tak Mengizinkan Ia Lantas Berbalik Sambil Menanggalkan Baju Jaketnya Dengan Tertawa Dingin Ia Berjalan Mau Meninggalkan Gelanggang Apakah Benar-benar Mau Pergi Tegur Sang Aji Pemuda Ningrat Itu Lalu Berjaga-jaga Diri Diam-diam Ia Mengatur Tipu Muslihat Ia Tetap Berjalan Meninggalkan Gelanggang Sang Aji Segera Menubruk Mau Menarik Lengannya Maksudnya Hanya Untuk Menyanggah Mendadak Si Pemuda Ningrat Berputar Sambil Menengkurapkan Jaketnya Pada Gendul Sang Aji Karuan Saja Sang Bakal Diserang Secara Demikian Jadi Gelagapan Di saat Itu Pemuda Ningrat Menghajar Tulang Rusuk Sang Aji Sampai Dua Kali Berturut Kena Dihajar Demikian Sang Aji Tak Kehilangan Pengamatan Untung Dia Pernah Menghisap Getah Pohon Sakti Dewan Daru Dan Pernah Menerima Petunjuk Petunjuk Kitunjung Biru Mengenai Penguasaan Pernafasan Meskipun Hajaran Si Pemuda Ningrat Bukan Setengah Setengah Tetapi Tulang Rusuk Tak Batah Hanya Saja Ia Merasa Sakit Bukan Main Cepat Ia Mengumpulkan Tenaga Tanpa Memikirkan Jagat Yang Melungkum Kepalanya Ia Terus Menyerang Dengan Jurus Jurus Ajaran Wiropati Yang Cepat Gesit Serangan Melalui Bawah Jagat Dan Berhasil Mengenai Lawan Sembilan Kali Berturut Turut Inilah Kestimewan Wiropati Yang Dapat Menciptakan Jurus Pembalasan Dengan Menggunakan Jaring Tipu Muslihat Musuh Hanya Sayang Sang Aji Belum Mempunyai Tenaga Cukup Sehingga Jurus Yang Hebat Jadi Kurang Sempurna Seumpama Wiropati Sendiri Yang Menggunakannya Pasti Lawan Yang Kena Hajar Akan Rontok Tulang 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 Si Pemuda Ningrat Sebenarnya Bukan Seorang Pemuda Yang Lemah Hanya Saja Ia Tak Mengira Sang Aji Bisa Melakukan Serangan Pembalasan Selagi Kepalanya Tertelungkup Jaket Gerakan Tangan Sang Aji Tak Nampak Karena Jaketnya Sendiri Inilah Namanya Senjata Makan Tuan Mula-mula Ia Mengira Sang Aji Akan Kelabakan Karena Penglihatannya Kena Tertengkurap Jaket Tak Tahunya Malah Bisa Menggunakan Sebagai Pelindung Gerakan Pembalasan Ia Jadi Kerepotan Gugup Ia Berlompatan Dan Menangkis Sebisa Bisanya Tujuh Kali Dia Bisa Menangkis Serangan Sang Aji Tetapi Pukulan Kedelapan Dan Kesembilan Benar-benar Mengenai Telak Tubuhnya Sampai Terjengkang Syukur Ia Tak Kehilangan Akal Dengan Melepaskan Jaket Ia Menyejak Tanah Dan Berhasil Melesat Jauh Sang Aji Membuang Jaket Yang Menengkurap Kepalanya Wajahnya Agak Pucat Karena Kaget Inilah Pengalamannya Yang Pertama Kali Menghadapi Lawan Yang Melakukan Tipu Muslihat Ia Mengira Kalau Dalam Suatu Pertempuran Akan Berlaku Aturan Aturan Berkelahi Menurut Tata Tertib Jurus-Jurus Ajaran Tak Tahunya Baru Pertama Kali Ia Berkelana Keluar Daerah Sudah Menemukan Lawan Yang Bisa Berlaku Curang Diam-diam Ia Merasa Bersyukur Dirinya Terlepas Dari Suatu Marah Bahaya Sebaliknya Si pemuda Ningrat Mendongkol Hatinya Karena Kena Tendang Serta Pukulan Sang Aji Segera Ia Melesat Maju Sambil Menyengkram Jari Serangannya Mengarah Pada Bunda Sang Aji Sang Aji Belum Bersiaga Ia Masih Berenung-renung Memikirkan Pengalamannya Tau-tau Ia Diserang Lagi Karena Gugup Ia Hanya Menangkis Separuh Tenaga Dia Terkejut Bukan Main Tak Kala Dadanya Merasa Sakit Kena Tindih Cepat Ia Mundur Justru Ia Mundur Si pemuda Ningrat Berhasil Menumbukan Tangan Kirinya Kedadanya Tak Ampun Lagi Ia Jatuh Terjengkang Sampai Tangannya Memegang Tanah Melihat Dia Jatuh Para Penonton Golongan Bajul Dan Pengiring Bertepuk Tangan Gembira Mereka Tertawa Dan Bersuit Si pemuda Ningrat Kemudian Tertawa Panjang Sambil Berkata Dengan Bekal Kepandian Begini Kau Mau Menjadi Pahlawan Mana Bisa Kuanjurkan Kau Belajar Sepuluh Tahun Lagi Kepadaku Sebelum Melihat Dunia Untuk Yang Kedua Kalinya Sang Aji Tak Pandai Mengadu Kecepatan Lidah Dengan Berdiam Diri Ia Mengumpulkan Tenaga Dadanya Memang Terasa Sakit Karena Kena Pukulan Ia Mencoba Mengatur Pernafasannya Ketika Dirasanya Agak Enakan Segera Ia Bangkit Lalu Menyerang Awas Ia Berseru Kali Ini Menggunakan Jurus Ajaran Jaga Saradinta Yang Mengutamakan Mengadu Tenaga Itulah Sebabnya Meskipun Belum Sempurna Ayunan Tinjunya Mengeluarkan Kesiur Angin Pemuda Ningrat Terkejut Gugup Yang Merendahkan Kepala Dan Dapat Mengelak Dengan Gampang Di luar Dugaan Serangan Sang Aci Tidak Berhenti Sampai Disitu Saja Sekonyong Siku Kananya Disodokan Kesamping Dan Tangan Kirinya Maju Hendak Membentur Muka Terpaksalah Si Pemuda Ningrat Menangis Dengan Kedua Tangannya Mereka Berdua Bentrok Dengan Hebatnya Sang Aci Menang Tenaga Tetapi Si Pemuda Ningrat Menang Kesit Dan Nampak Sekali Menang Latihan Itulah Sebabnya Mereka Jadi Berimbang Begitu Bentrokan Kedua-duanya Mundur Selangkah Dengan Tubuh Bergoyang Goyang Sang Aci Merasa Ia Menang Tenaga Maka Itu Cepat-cepat Ia Mengumpulkan Tenaga Lagi Kemudian Mengadu Tumbukan Si Pemuda Ningrat Terpaksa Pula Melayani Dengan Begitu Mereka Berdua Lantas Saja Jadi Berkutat Berlahan-lahan Tapi Pasti Sang Aci Berhasil Mendorong Lawannya Diam-diam Ia Bergembira Ia Sudah Memikirkan Pula Jurus Berikutnya Untuk Merentuhkan Lawan Tetapi Tiba-tiba Tenaga Lawannya Hilang Begitu Saja Tak Ampun Lagi Tubuhnya Lantas Saja Terhunyung Kedepan Karena Tak Sempat Lagi Menahan Diri Selagi Ia Terhunyung Tangan Lawannya Melayang Memukul Punggungnya Masih Dia Berusaha Menangis Dengan Memutar Tubuh Tetapi Lawannya Bukan Lawan Bodoh Begitu Ia Berpaling Lantas Saja Kaki Lawannya Menendang Lututnya Sang Aji Keribuhan Tubuhnya Tak Dapat Ditahannya Lagi Ia Jatuh Terbali Untuk Yang Kedua Kalinya Tetapi Kali Ini Tubuhnya Tak Sampai Mengenai Tanah Dengan Cepat Sikunya Disanggakan Lalu Kakinya Menjejak Dada Lawannya Sangat Hebat Ternyata Lawannya Dapat Mengelakkan Diri Tetapi Sang Aji Mendadak Saja Bisa Meneruskan Menyerang Beruntun Kali Ini Dia Menggunakan Jurus-jurus Ajaran Wiropati Dan Jaga Saradenta Dengan Berbareng Itulah Sebabnya Sekarang Ia Nampak Tangguh Dan Cepat Jurus Ajaran Wiropati Dan Jaga Saradenta Sangat Berbahaya Jika Dilakukan Dengan Berbareng Apalagi Sekali Mengenai Tubuh Lawan Bisa Memisahkan Tulang Belulang Untung Sang Aji Bukan Seorang Pemuda Yang Kejam Ia Sadar Kalau Dirinya Tak Mempunyai Perpusuhan Mendalam Dengan Si Pemuda Ningrat Tujuan Perkelahian Itu Semata-mata Hanya Mendesak Agar Si Pemuda Mau Membayar Pula Harga Celanan Nur Aini Tetapi Lawannya Berfikir Sebaliknya Melihat Sang Aji Bertempur Dengan Jurus-jurus Yang Sangat Berbahaya Lantas Saja Ia Memikirkan Suatu Tipu Muslihat Lagi Ia Sengaja Membuka Dadanya Seolah-olah Mengesankan Tak Dapat Menjaga Diri Sang Sang Aji Sang Aji Kena Terjebak Melihat Dia Membuka Dada Tak Sampai Hati Ia Meneruskan Serangannya Ia Menarik Tangannya Dini Hanya Mengarah Kepada Lambung Tak Tahunya Inilah Kejadian Yang Diharap Harapkan Lawannya Begitu Ia Sembrono Kedua Tangan Lawannya Lantas Saja Bekerja Yang Sebelah Kiri Menyodok Lengan Dan Sebelah Kanan Menumbuk Dada Sang Aji Kaget Cepat-cepat Ia Menarik Kedua Tangannya Untuk Melindungi Dada Mendadak Lawannya Membatalkan Pula Serangannya Kali ini Hanya Menyambar Dan Menangkap Pergelangan Kemudian Sambil Menarik Kuat Ia Melompat Tinggi Kakinya Menyejak Bahas Sang Aji Dan Terus Melesat Ke udara Berjumpalitan Karuan Saja Sang Aji Jatuh Berbalik Kena Dorongan Tenaga Mukanya Sampai Mencium Tanah Begitu Panjang